Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupani channel kali ini kita akan membahas tentang uban untuk mencegah tumbuhnya uban atau bila terlanjur untuk mencegah bertamanya uban ini ada beberapa faktor bersama ada 3 faktor utama yang pertama jelas itu adalah mungkin faktor usia atau umur itu yang pertama yang kedua adalah karena pigment atau jat warna yang ke rambut sudah berkurang dan yang ketiga adanya gangguan fungsi ginjal nah disini nah disini saya akan membahas tentang yang terakhir yaitu bila tumbuh uban karena ada gangguan fungsi pada ginjal kita gimana kah titik-titiknya makanya jangan keman-manan kita disini Deddy Rupani channel supaya tidak gagal paham oke cikiprot oke cikiprot pertama pertama kita melakukan pemijat atau harus mengetahui titik refleksinya di daerah tangan gimana kah letak titik refleksi untuk mencegah tubuhnya uban atau untuk memperlambat tubuhnya uban dalam hal ini saya tidak untuk apa namanya melawan takdir atau gimana tapi ini sebagai informasi atau pemberitahuan gimana dalam mencegah tubuhnya uban pun ada titik refleksinya yaitu yang pertama adalah titik ginjal disini titik ginjal ini di daerah sini ya kita lakukan pemijatan seperti halnya yang video saya yang sebelum-sebelumnya pemijatan lemah pemijatan antara 5 menit sampai 15 menit lakukan tiap hari ini diutamakan untuk bisa melakukan pemijatan untuk diri sendiri supaya mudah dalam melakukan pemijatannya pertama disini ini adalah titik ginjal lakukan antara 5 menit sampai 15 menit terus di daerah sini sama lakukan 5 menit sampai 15 menit dalam hal pemijatannya jangan terlalu keras jangan terlalu lemah sedang-sedang saja sekitar 3 telang sekitar besaran tekanan antara 2 atau 3 kg itu bisa diukur oleh timbangan badan ya kita melakukan penakanan ke timbangan badan maksimal 5 kg ini sekitar 2 atau 3 kg saja jangan terlalu keras jangan terlalu lemah terus yang selanjutnya kita pijat di daerah ini di tengah-tengah telapak tangan disini ya sama melakukan pemijatannya antara 5 menit sampai 10 atau 15 menit lakukan tiap hari ini sebagai rutinitas juga tidak apa-apa ini mencegah sebagai usaha untuk mencegah pertumbuhan uban kalau faktor usia atau hal lainnya mungkin ya sekitar untuk mengurangi pertumbuhan uban ya nah untuk yang terakhir yang tadi saya sebutkan yaitu bila mana terjadi gangguan fungsi ginjal itu salah satunya adalah tubuhnya uban selanjutnya yaitu titik yang keempat di sekitar sini ini dari tengah ya maaf bukan ini jadi tengah di sekitar sini nah ya di tengah bukan di sini tapi di sekitar sini tepat di bawah jari kuku di daerah sini nah di sini yang kelima kita pijat di jari manis nah jadi manis ini di sekitar sini dekat dengan jari keringkin pemijatannya nah di sini sama lakukan pemencetannya antara 5 menit sampai 10 menit atau 15 menit lakukan setiap hari itu sekitar 50 menit semuanya silahkan diatur aja waktunya ini sebagai upaya untuk pencegahan bukan untuk apa namanya menghentikan menghentikan ubah untuk memperlambat tumbuhnya ubah oke yang terakhir kita pijat titik sebelah sini lihat ya ini di tengah-tengah ini nah disini sama lama pemijatan antara 5 menit sampai 15 menit ini contoh tangan yang sebelah yang kiri yang kanan juga sama melakukan pemijatannya di titik ginjal ini titik ginjal terus di bawahnya ya terus di tengah-tengah intik telapak tangan oke terus disini jari tengah disini ya terus di garis sini dan terakhir disini di tengah-tengah ya nah disini oke sobat-sobat semuanya mungkin tips atau tutorial dari Deddy Rupani Tenang tentang untuk mencenggah tub pertumbuhan tuban-uban cukup sampai disini bukan saya melawan takdir atau gimana ini salah satu upaya ikhtiar supaya memperlama tumbuhnya tuban itu saya membahas tentang gejala tumbuhnya uban yang diatematkan oleh kurang berfungsinya atau menurunnya cara apa fungsi ginjal kalau yang faktor usia atau turunan itu mungkin saya kurang paham kalau faktor yang itu jadi saya menggarisbawahi ini bila mana terjadi ada gangguan fungsi ginjal itu salah satunya yang itu untuk mencegah pertumbuhan uban dengan titik-titik yang tadi saya sebutkan atau yang saya contohkan titik-titiknya di daerah tangan oke jadi rupanya channel mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh